Intro Satuan Reskrim Polres Simalungun menggelar reka ulang kasus pembunuhan ngatim alias ati yang terjadi pada 19 Maret 2019 lalu. Lokasi rekonstruksi dilakukan di tempat kejadian pada areal perkebunan Kelapa Sawit Nagori Silau Bayu, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Rekonstruksi digelar sebanyak 28 adegan yang diperagakan tersangka dalam melakukan aksi pembunuhannya. Proses rekonstruksi juga mendapat perhatian dari warga sehingga mendapat kawalan ketat dari petugas kepolisian. Rekonstruksi diawali di mana Sambidi alias Senen berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor menuju pasar Senen untuk mencari teman kencan. Ngatiem yang merupakan korban pembunuhan kemudian mendatangi pelaku guna menawarkan diri dan akhirnya tercapai kesepakatan bersama sebesar 150 ribu rupiah. Namun usai melakukan hubungan badan di areal perkebunan, korban menagi uang sebesar 150 ribu rupiah. Namun pelaku hanya memberikan 50 ribu kepada korban. Lalu korban kembali menagi kekurangannya sebesar 100 ribu rupiah. Kesal ditagih, pelaku kemudian mengambil sebilah pisau dari jog sepeda motornya dan langsung menusuk pinggung korban. Menurut kesatreskrim Polres Simalungun AKP Ruzi Guzman yang memimpin rekonstruksi menjelaskan, adegan-adegan rekonstruksi akan digunakan untuk mendukung penyidikan, yang kemudian akan dituangkan dalam berita acara rekonstruksi guna melengkapi berkas perkara. Berkaitan dengan aktivitas yang mereka lakukan, kemudian si pelaku karena tidak menyepakati hal tersebut, bukannya menyepakati malah mengambil pisau untuk melakukan pembunuhan. Dan kini pelaku akan dijerat pasal 340 Subsider 338, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Ancaman Hukuman Mati atau Sumur Hidup. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Joom Barita, Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih telah menonton!